Hai donos lalu bisnis itu tadi misama middle tercium lebih kurang pajam itu aroma asli dari ya assalamualaikum kembali lagi di channel saya di gas adventure untuk kali ini saya akan bahas lagi tentang pas lagi dan saya take bagi seperti biasa di toko pas saya di glass parfum ya jadi kemarin video terakhir itu saya bahas mengenai esensial yang terjadi esensial itu berdasarkan dari parfum-parfum yang ada biasanya ini bibit-bibit parfum ini membuat dari campuran-campuran esensial oil jadi bedanya dengan bibit parfum esensial oil itu adalah ke esensial itu memiliki aroma tunggal beda dengan bibit parfum yang sudah ada jadi intinya adalah bibit parfum ini ambil contoh satu ini bahan-bahannya dari campuran-campuran esensial oil jadi beberapa aroma-aroma di campuran-campuran esensial oil dicampur hingga menghasilkan salah satu aroma parfum jadi untuk tempat-tempat juga harus tanya kalau mau buat parfum sendiri aroma sendiri itu dibuat dari kepadatan ini mungkin di sini mungkin agak betul-betul risiko kendaraan kendaraan menyelewat karena kita ini di tokonya di pinggir jaran jadi kita sambil santai aja bahas parfumnya kemarin saya sudah saya akan perkenalkan salah satu jenis esensial oil dan kemarin itu saya bahas dari produknya Grab Jiling ini produk lokal ya jadi banyak produk-produk lokal esensial oil yang bagus sebenarnya banyak harganya harganya murah banyak harga-harga yang murah dan salah satu jenis esensial oil yang memang bagus itu produk kan dari nebri sendiri ya itu di Bandung pabriknya pembuatannya yaitu Gar Jiling sebenarnya ada yang lain saya sebarang yang living nah itu merek-merek yang memang rekomendasi untuk saya saya nggak akan bahas ada sih contohnya saya seperti apa ini ini saya beli murah mungkin satu botol ini ini 10 miliar kemarin saya beli itu di online harganya murah banget ini cuman Rp11.000 Rp11.000 Rp9.000 saya lupa pokoknya masih di bawah Rp20.000 saya beli cuma buat pengen tahu nih perbandingan esensial yang ini sama dengan esensial oil yang memang bagus misalnya berjiling tadi ya berjiling tadi saya 5 mili aja ini sisa harga bisa Rp30.000 ke atas ini 5 mili ini 10 mili maaf ya ini enggak saya tunjukin merknya enggak bermaksud buat menjelekan salah satu produk produknya cuman ini saya perbandingan aja jadi kita pilih ini yang memilih dengan harga yang lumayan lumayan sama ini 10 mili dengan harga yang eh ya kisaran Rp10.000 ke bawah lah kalau nggak selesai beli terus ada juga contoh lain produk dari Surabaya saya beli itu bagus banget ya produknya jadi ada dari Surabaya mungkin nanti kalau sempat saya buat video lagi tentang produk-produk esensial yang rekomendasi buatan lokal yaitu dari jaring dari Bandung ada dari Surabaya itu saya belajar mengenai mengenai pembuatan pembuatan parfum itu di dari hidup orang Surabaya itu semoga-semoga berkah ya ibunya saya pelajari ya memang dari tulisan-kulisannya terus video-video nya juga saya konsultasi langsung dengan prio dari esensial oil ini bisa jadi satu aroma baru jadi seperti itu kalau teman-teman biasanya ini disebut perfumery tapi saya masih dalam tahap belajar perfumery itu bedanya sama yang mix parfum itu beda banget jadi perfumery itu lebih ke dia itu pencipta aroma jadi dia membuat membuat parfum membuat membuat sama teras gitu beda ya membuat parfum jadi dia menciptakan kebuah aroma parfum nah itu yang memang dipelajarinya memang harus butuh waktu ya butuh waktu misalnya harus paham dulu dengan aroma-aroma terus takaran-takarannya ya seperti itu semang lebih formula-formulanya juga harus memang belajarnya cukup butuh waktu dan juga berani untuk mencoba itu aja jadi kan dari parfum yang sudah ada ini ini tuh kan bisa dari satu aroma ini itu biasa terbiasa pasang itu pasti ada top loss middle loss dan base loss jadi disini tuh ada top loss nya apa top loss nya itu misal ya top loss nya itu bisrat ini contoh aja citrus wangi citrus jadi top loss itu aroma yang keluar di awal pas kita di awal pas kita semprotkan parfum nah itu nanti kita akan yang keluar itu top loss nah dulu setelah beberapa menit 5-10 menit baru muncul middle loss nya middle loss dari parfum itu yang akan meningkat dengan base loss jadi belum mix gak maaf tadi sumpah terpotong karena matriza drop berapa ini videonya langsung nyambung ya tadi terakhir mungkin saya bahas aroma aroma yang dihasilkan pada saat kita stop top loss middle loss lalu base loss 2 nanti mix sama middle akan tercium setelah beberapa jam itu aroma asli dari parfum tersebut jadi aroma inti dari parfum tersebut oke jadi untuk essential oil ini contoh-contoh dari top loss itu ada ada pepper lavender lemon lemon beras atau aroma aroma yang fruity floral itu masuk kategori top loss lalu di middle loss ada aroma cinnamon terus kenanga tuah batang batang-batang terus bunga-bunga yang bandasar kosmetik seperti itu terus base note nya ada contohnya pacoli cendana kayu-kayu ya udih lah aroma-aroma udih itu adalah satu aroma dari base note jadi ketika beberapa aroma itu kita mix maka akan jadi satu aroma baru yang kita buat jadi kita kalau belajar essential oil itu kita bisa untuk buat parfum sendiri yang memang belum ada aromanya mungkin mirip-mirip ada karena bahan dasarnya itu sama saja di sini saya juga sudah pakai kotor belakang ini saya juga sudah coba buat parfum memang tidak akan langsung itu saja bisa ya saya juga beberapa kali ini buat terus ada aroma yang memang gagal mungkin komposisi komposisi yang saya mahir banget ya karena saya juga masih belajar ada kemarin itu saya udah berhasil bikin aroma papo yang baru aroma dasarnya sih kopi cuman saya buat lebih crunchy kopinya itu bukan bikin bosan lah karena aroma kopi yang sudah ada itu kan mungkin hanya sedikit orang yang suka jadi saya buat si aroma kopi ini lebih crunchy dan fresh gitu ya itu nanti deh saya coba buat videonya untuk pembuatan parfum yang sudah saya buat itu kemarin dan udah sebenarnya itu project dari teman teman pengen bikin brand parfum sendiri saya kan tanya-tanya apa dia mau aromanya kayak gimana disitu udah berapa kayak tempat bahan diskusi sama dia mungkin ada perubahan perubahan penambahan penambahan notes dari aromanya nah akhirnya cocok nah nanti itu yang akan coba saya buat aroma kopi yang beda oke kembali lagi ke gimana sih untuk formulasi racikan dari top notes middle notes dan best notes jadi pada intinya base note itu kan aroma inti base note ke middle note lebih ke aroma intinya nanti beda dengan top notes top notes itu aroma yang dia awal aja tapi satu sama lain berkese nilai juga yang sembarang kita mix aroma yang memang dalam satu line apa ya satu garis segaris jadi gak bisa yang langsung beda gitu gak mix nya tapi kalau berbeda karakter mungkin aromanya yang bakal hancur jadi harus in the line satu garis aroma misalnya aroma-aroma manis ya masukin aroma yang memang cenderung ke satu garis dengan aroma manis seperti itu oke untuk untuk top notes middle notes dan base notes seperti apa sih formulasinya jadi dari formulasi itu sendiri top notes itu bisa kita pakai misalnya 30% nya dari essential oil terus untuk middle bisa dipakai 50% dari essential oil dan base itu bisa dipakai 20% dari essential oil itu sih base sama middle itu lebih banyak daripada top notes intinya sih seluruh itu untuk rinci nya seperti apa enaknya sih nanti sambil saya praktikkan tapi enggak di video kali ini nanti mungkin next akan saya pakai kembang untuk video kali ini mungkin itu saja dari saya untuk teman-teman yang memang lagi belajar parfum kita sama-sama belajar kita sama-sama sharing bisa kasih komentar teman-teman mungkin kita juga bisa tukar nomor untuk saling konsultasi sharing karena kita saya juga masih belajar kita bisa sharing kita bisa ada komunikasi informasi berikutnya terima kasih sampai jumpa di konten berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum